selamat menikmati terlihat teman-teman ya jadi dia gak sengaja keluar kayaknya nih si paroh kemarin yang di video kemarin itu gak sengaja keluar duluan dia harusnya gak keluar kemarin keluarnya harusnya mungkin kemarin tapi agak maleman gitu ya soalnya kan baru kelar mungkin agak maleman gitu lah sore-sore lah sore-sore malam lah nah jadi kita akan coba lihat teman-teman ya kayak gimana sekarang ya karena ini udah berbeda banget kalian bisa lihat ya damage nya 7000 kemarin 1 pak jadi 7000 range nya 35 ya SPI nya 5 nah ini baru oke nih ini baru oke nih ini oke teman-teman ya cuman dia gak ada elemen apa-apa kan bisa lihat gak sih dia no element coy aneh banget gak sih kayaknya gimana gitu no element tuh kayak uru aja ada gitu kan uru ada air tuh ya terus siapa lagi yang ada elemen-elemen banyak lah ya elemen-elemen ini kan unit B6 ya B6 yang bisa disummon ya kenapa gak ada gak ada elemennya gitu loh aneh bahkan Mihawk pun itu punya elemen coy lihat elemennya Mihawk tuh ada loh makanya aneh gitu kan teman-teman tuh ya sekarang kita akan langsung aja teman-teman ya kita akan ngeliat si Yu gini kayak gimana karena ini bakal jadi video yang lama karena kekuatannya emang rada-rada gimana nyebut ya aneh ya aneh sih aneh banget aneh banget bentar gue akan coba untuk bawa yang agak kuat sedikit ya untuk untuk menghalau si siapa namanya ntar musuhnya karena musuhnya akan gue bikin gede banget pak musuhnya akan gue bikin dare banyak banget jadi kita bisa lihat nanti kekuatan kekuatan sesungguhnya dari si Yu gini teman-teman ya so yaudah nanti kita ketemu lagi pas udah ada di training ground ya let's go by the way teman-teman ternyata Yu g yang B5 ini bisa di evolve ya jadi kalian kalau misalkan gak mau gacha di B6 kalian bisa ya evolve tapi ya ini trading unit udah gak ada lagi di banner jadi emang agak susah untuk dapetinnya ya do it at your own risk lah kalian kalau kalian punya unit-unit yang gak kepake gitu kalian tuker gitu kan kalian gak mau buang-buang emerald silahkan cuy tapi evolvenya lumayan susah sih lumayan susah ini unit-unit baru semua ini ya kan ini unit baru semua ini ini agak susah jadi kalau kalian mau silahkan teman-teman ya so ya let's go kita kembali lagi ke trading groundnya oke teman-teman so ya kita udah set di darah musuhnya 1 juta ya karena si Yugi ini jujur aja damage-nya GG sebenernya damage-nya GG parah pak parah GG GG-nya parah banget bahkan melebih jiren damage-nya ya cuma sayangnya ya sayangnya ntar kalian sendiri lah sayangnya kenapa ya teman-teman ya so ya ini dia Yugi ya Yugi dia ground dia beda sama Yugi B5 ya sama kayak kemarin Yugi B5 ini air unit sedangkan Yugi ini adalah ground unit teman-teman ya dan range-nya sekarang udah lumayan sih ya range-nya udah lumayan banget 30 ya walaupun kecil banget sih burik sih tetep sih 35 ya dia udah circle AOI first ya teman-teman kalian bisa liat circle-nya begini cu circle-nya kecil banget anjir ini udah kayak apa ya kayak single target lah anjir istilahnya mirip-mirip single target kita liat serangannya kayak gimana teman-teman ya mari kita liat bagaimana serangannya serangannya si Yugi bentar suara udah ada oke animasi sudah high oke kita liat teman-teman ya gimana dia nyerangnya keluarin kartu apa cuy awal-awal cuy oke wah gila keren banget anjir luar kartu apaan tuh itu kartu apaan anjir oh dark hole oke dark hole ya dark hole tapi emang ya animasinya keren sih animasinya keren sih dari awalnya udah keren ya cuman kok dia AOE first kemarin dia single target pak bener-bener kemarin dari awal sampe akhir itu single target nah ini makanya gue agak tahan-tahan temen-temen ya kemarin sebenernya gue pengen langsung showcase gitu kan tapi gue bilang ah ntar berubah lagi anjir jadi yaudahlah gue akan tahan dulu aja dan ternyata bener berubah lagi ya dia jadi AOE first alright kita langsung aja temen-temen upgrade yang pertama ya dia harganya 3.120 nambah 3 range ya range-nya nambah pelan-pelan gak apa-apa lah ya nambah 3 range lalu nambah damage-nya 4.500 oke oke ikuzo upgrade oh iya upgrade-nya banyak banget pak upgrade-nya banyak banget ini kenapa rusak lah kok kayak gitu sih apa ini UI baru kok kayak gitu sih upgrade-nya ah iya gak sih ini ini tes tes dummy nah nah nih wah ini ini gak tau nih rusak atau gimana temen-temen ya oke gitu sih yaudahlah ini ini upgrade yang pertama kita langsung aja upgrade yang kedua temen-temen nambah 3 range 9.500 damage harganya 9.000 juga anjir mahal banget cu mahal sih ini mahal ya temen-temen ya ini unit mahal nih pasti nih alright udah damage-nya 21.000 gila gila ini tapi udah mahal sih dan dia gak bisa dijual gue baru liat ini gak bisa dijual apakah bisa taruh lagi bisa taruh lagi kah gak bisa dong hanya boleh ada 1 paroh dong what wah berarti ini harusnya OP banget nih harusnya OP bahkan harusnya ngelebihin kira nih karena kira aja bisa banyak ya harusnya ngelebihin kira nih oke sekarang kita upgrade lagi temen-temen upgrade yang ketiga ya nah ini ada yang baru nih twisted magician plus 3 range lalu plus 7.500 damage ya dan harganya 15.200 oh my god mahal banget cuy ini totalnya ntar gue kasih tau kalian deh totalnya berapa temen-temen ya 15.200 wah gila mahal cuy mahal cuy ini aja kita liat twisted magician kayak gimana temen-temen mari kita liat twisted magician temen-temen ya emang sayang banget dia AOE nya oh udah mulai gede oke pas twisted magician circle AOE nya udah mulai gede ya oke circle AOE nya sudah besar cuy GG nih udah GG ya kemarin pas gue coba dia tuh single target guys jadi makanya gue bilang tadi awal-awal damage nya sebenernya gede cuman sangat disayangkan banget gitu kan tapi ternyata sekarang udah jadi circle AOE dan bagus ini bagus ya i really like this man ini bagus sih this is good this is good ya ini GG nih ini GG ya temen-temen ya walaupun harganya mahal sih anjir awal-awalnya 8.000 terus upgrade pertama berapa tadi 5.000 beberapa gitu gila sih so ya itu dia untuk twisted magician dia keluarin dark magician ternyata ya GG sih animasinya the best sih UG emang gila animasi keren banget oke let's go kita upgrade selanjutnya temen-temen upgrade yang keempat dia plus 3 range 12.500 damage dan harganya 30.000 oh my god mahal co mahal co nah ini the search for exodia ya temen-temen ya ini nih search for exodia upgrade selanjutnya ya dia nambah 3 range 21.000 damage search for exodia nah ini tapi harganya 51.500 buset mari kita lihat dulu ya search for exodia oke nah ini udah ada ability namanya draw card temen-temen ya udah ada ability namanya draw card kita lihat lagi temen-temen animasinya ada yang berubah kah search for exodia apakah masih sama dia masih menggunakan si siapa namanya oh beda oh oke pake 2 sekarang cu apa tuh kartu apaan tuh 2 dark magician cewek dark magician cowok ya ada tipe waifunya gak tuh anjir gue baru tau cu oke kita coba draw card draw card ya kalian bisa lihat disini di atasnya ada tulisan card 39 per 40 jadi sesuai nama skillnya tadi temen-temen ya kalian harus mencari exodia jadi yang kemarin kalian bilang ini gak bang exodia dari story bang exodia bang dari event bang hey sotawan dah exodia kalian masih gacha kalian lihat disini ini gacha temen-temen ya cooldown cepet sih kalian bisa langsung draw terus aja jadi kalian harus nge-gacha sampai kalian ngedapetin exodia masing-masing temen-temen ya karena kan exodia ada 5 ya tangannya 2 kakinya 2 sama 1 yang badan sama kepala temen-temen ya nah itu itu totalnya ada 5 kartu jadi kalian harus mencari 5 kartu itu untuk kalian mengaktifkan exodia ya emang emang rada dajjal sih temen-temen rada dajjal jujur aja ya rada dajjal loh gak bohong gue itu ini bakal makan waktu lama banget sih kalian bisa lihat tuh ini bakal makan waktu lama banget karena dia 40 kartu jadi dari 40 deck gue harus draw card terus nih sampai ketemu exodia gitu kan wah bener-bener sih tapi yaudah lah sekarang kita upgrade dulu aja pak upgrade yang ke-6 sekarang berarti ya upgrade yang ke-6 dia nambah 3 range nambah 320 ribu damage oke nambah damage nya gila ya 320 ribu damage lalu harganya 250 ribu oke ini udah mulai mahal banget sih oke ya ini dia temen-temen ya kita langsung aja ke upgrade yang terakhir nah ini upgrade terakhir udah GG nih nambah 3 range nambah 1 juta lapan imagine lihat gak nambahnya pak 1 juta 850 pak gak gak ini gila sih nambahnya 1 juta 850 gitu kan tapi harganya kalian lihat harganya 2 juta pak ya jadi ini harganya udah pasti lebih dari 2 juta ya mungkin aduh no mungkin sampai 3 juta mungkin 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 sampai 3 juta temen-temen ya dan plus dragon silver oke apa nih kita lihat aja temen-temen ya 2 juta pak oke ini damage damage nya temen-temen 2 juta 200 level 1 level 1 range nya sayang banget kecil range nya sayang banget ya range nya kecil circle AOE nya pun juga cuman segini gak gede-gede banget temen-temen ya kita lihat silver dragon apa tadi namanya sih silver dragon apa gitu ya ngapain cu oke oke dia keluar naga ya keluar naga gede banget aja gue gak bisa ngeliat cu ya tuh naga itulah namanya silver naganya kalo gak salah silver deh kalo gak salah ini gue sambil drawcard drawcard temen-temen ya karena dia dia kalian cepet tuh sebenernya tuh dia tuh cepet jadi kalian harus drawcard terus-terusan cuy sebisa mungkin dari awal kalian drawcard terus jadi ini ini gue tau kayaknya meta sih kayaknya sih bakal jadi meta sih entah sih entah entah gue gak tau juga ya soalnya anime ini jujur aja ini ngeselin banget sih ya ini skillnya ngeselin banget kita mesti nyari mesti nyari exodia gitu aduh gila sih ini gue dari tadi drawcard gak dapet satu pun loh udah 5 nih gak dapet ya masih ada berapa lagi berapa lagi tuh 35 lagi pak imagine yaudahlah tadi gimana naga silvernya keren banget sih naga silvernya keren banget kalian bisa liat ya naga silvernya gg tuh keren pak keren pak animasi naganya waduh cuman sayang ini kenapa circle EOE nya kecil banget ya bahkan setengah ini circle EOE nya nah ini ini kenapa rusak apa gimana kok circle EOE nya cuman setengah begini doang aja cuman ini gg sih ini gg temen-temen kita kasih buff deh kita coba kasih buff berapa damage ya temen-temen ini baru gg nih ini baru gg temen-temen ya baru menggege gitu kan baru mantep nih damage nya kayaknya lebih dari 7 juta nih liat ya damage nya lebih dari 7 juta harusnya ya hampir hampir 7 juta ya 6,6 ya 6,6 pak bayangkan cuman sayangnya dia ground ya ini mirip-mirip Naruto nih anjir nih dia ground nih sayang banget nih cuman damage nya gede banget gitu kan damage nya gede ya sayang banget cuman yaudah lah gapapa lah ya damage nya 6,6 juta temen-temen ya gila sekarang udah 6 pak udah di atas 5 anjir ya udah di atas 5 mainnya eh kita draw card terus lupa gue anjir kalau gak gak kelar-kelar nih video yaudah ini kayaknya akan gue cut aja sampai nanti gue bisa ngedapetin salah satu exodia ya abis itu kita langsung ngumpulin semua exodia kalau udah tinggal sisa satu exodia nanti kita akan coba liat kekuatannya kayak gimana temen-temen ya karena ini dummy nya kan gue set 10 juta mungkin 10 juta lalu boss atau apa gitu ya kloner atau gimana ntar kita liat aja temen-temen kita draw card dulu lah draw card aduh ini gak dapet exodia imagine gak sih yaudahlah oke kita ketemu lagi nanti kalau misalkan gue udah ketemu exodia ya oke tiba-tiba di card yang ke 30 gue ketemu the right leg of exodia temen-temen ya gue ketemu kaki kanannya nih tinggal nyari kaki kirinya tinggal nyari tangan kanan tangan kiri sama badan sama kepala temen-temen ya oke kalau gitu kita tunggu lagi coy ya tunggu lagi anjir bayangin gue mesti ngegacau untuk dapetin exodia how imagine akhirnya di kartu ke 18 dapet right arm pak imagine sumpah nih kita mesti nyari satu-satu guys literally gue mesti mesti draw card satu per satu sampai gue ngedapetin semua exodia itu pain in the ass banget sih dapet dong ah dapet dong nah dapet lagi imagine berturut-turut dong langsung dong dapet left arm of the exodia ya jadi gue dapet tangan kanan sekarang dapet tangan kiri kaki kiri belum dapet nih kaki kirinya yang badan nih tinggal 2 kartu lagi nih 2 kartu lagi please 2 kartu gue langsung dapet please cuman untungnya dia draw cardnya habilitnya cepet sih temen-temen jadi kalian bisa langsung draw card terus nih cuman gue gak tau nih apakah pas kita draw card terus itu dia kayak kayak apa ya kayak skillnya langsung otomatis aktif atau ada nanti ada tulisan skill lagi kita bisa aktifin apa gimana nih kalo dia otomatis aktif itu jelek sih jelek banget pak karena kita gak bisa kita gak bisa prediksi kapan dia bakal keluar gitu kartunya guys ya jadi jelek banget kalo misalkan musuhnya sedikit kalo misalkan kita anggaplah anggaplah dia kayak kira ya kita anggap dia kayak kira kayak satu map itu kalo di mapnya lagi sedikit tiba-tiba keluar exodia nah udah tamat lar pak karena setau gue kalian cuma bisa pake 1 kali pak dalam 1 match kayanya ya cuma bisa 1 kali gue gak tau juga sih mungkin cuma bisa 1 kali kita draw card lagi dapet dong imagine gak dapet-dapet ya ya aduh ini kayak gini lah temen-temen ya coba gue dapetin dulu bentar ya alright kita ketemu badan sama kepala langsung temen-temen ya exodia the forbidden one nah ini nih ini ini yang bikin sulit temen-temen ya satu lagi nih ini jadi penentuannya tuh kayak gini guys ya jadi dia sisa 8 kartu nih kita mesti kayaknya ya kita mesti kita mesti prediksi kapan kartunya bakal keluar gitu jadi ini harus gue spawn terus nih harus gue spawn terus lalu gue harus harus on win juga ya harus on win karena gue mau liat damage nya berapa cu ini damage kita sekarang masih 400 draw card tulis exodia tidak ada exodia imagine ya kan gue mesti gue mesti kayak gini-gini terus guys ya jadi ini pain in the ass cu nge-repotin banget sumpah kalau kayak gitu ya semoga aja ada ada ability aktifasinya ya jadi kalau misalkan kita udah dapet semua exodia kita bisa milih kapan mau diaktifasiin ya cu please please lah kayak gitu lah please please banget ya gila ini darah musuh 20 juta loh guys 20 juta imagine gue mesti tar berapa udah 100 juta kah coba kita naikin dares di kita udah cukup segitulah 24 juta masa gak cukup sih draw imagine it kan udah 6 loh ini udah 6 kartu gue spawn terus lah walaupun gue spawn ini lah spawn apa kloner kloner nah kloner ya kloner sama air juga boleh sih air juga boleh sih air kita kloner ya kloner kita pake kloner ya pak ya jadi jadi ada kesempatan gitu loh dia abis mati keluar lagi gitu kan yang baru oke kita draw lagi draw oke belum udah tinggal 5 sisa 5 kartu lagi anjini ini kalian bener-bener dipaksa untuk nge-gacha semua pak semua kartu ya jadi emang kartunya harus habis baru keluar gitu kalau gak habis lu gak akan keluar cu gila ini bakal lama banget sih ini infinite bakal lama banget temen-temen ya oke please langsung keluar dong langsung keluar dong draw card gak keluar tinggal 4 lagi imagine cuman dia SPNnya keceng juga ya temen-temen ya 5 ya ini lumayan keceng loh dengan damage segini tuh lumayan keceng loh kalau gue bilang ya lumayan 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 not bad banget loh mari kita lihat berapa damagenya 6 juta lihat 6 juta gitu kan gigi gaming gitu kan wah langsung mati tuh langsung mati tinggal klonernya kalau gitu kita langsung draw card draw card gak keluar tinggal 3 loh ini bener-bener tinggal 1 kartu terakhir loh aduh oh my god oh my god tinggal 1 kartu terakhir kok begini gitu why oke ini udah ada yang keluar ya udah ada yang keluar jalur nih karena dia emang gak bisa kan dia kan cuman range-nya kecil nih range-nya burik ya emang ya kalau kita kasih Merlin berapa sih kalau kita kasih Merlin ini sayang banget sih range-nya burik banget lah sumpah oke ya 75 not bad 75 not bad lah ya not bad not bad banget nih buat infinite oke lah kalau ability bagus gitu kan oke kita kasih lagi semua kloner kita kasih semua kloner yang banyak karena nih kita udah tinggal 3 kart ya harusnya udah GG nih udah damage gue sekarang 1B kalian perhatikan damage gue temen-temen ya kita langsung pake aja Sasageo dulu pake Sasageo dulu pak pake Sasageo dulu temen-temen ya Sasageo langsung gue rock hard imagine tinggal 2 pun gak keluar hei tinggal 2 buset dah taruh lagi taruh lagi taruh lagi taruh lagi taruh lagi nih 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 bikin ribet nih begini nih anjir please dong keluar dong kartu Exodia Dajjal tinggal 2 loh anjing masa gak mau keluar sih co draw card draw card draw card keluar Exodia oke Exodia keluar nah ini nah ya bener kan dia auto auto aktifasi cuy damage gue langsung 3B buset oke damage gue langsung 3B ya iya dia kira tapi dia gak gak ngancurin ini loh what dia ngapain anjir dan gue mesti gacha lagi ulang apa gimana nih gue mesti gacha ulang apa gimana draw card oke kartu udah abis lalu lalu gimana cara aktifasinya nih apakah dia nanti bisa aktifasi sendiri lagi atau atau gimana nih karena kartunya udah kekumpul semua tuh ya temen-temen ya gue gak bisa draw card lagi pak eh bisa sih tapi draw card cardnya udah nol gitu kan apa yang mau di lawan juruh udah gak ada yang bisa di draw lagi co oke ini gue gak ngerti sih kayaknya sih draw coba draw alright I'm not gue gak begitu ngerti temen-temen kenapa ya apa yang terjadi barusan itu tapi damage gue tiba-tiba dari 1B itu jadi 3B ya jadi ya exodia ngedamage ngedamage sesuatu entah itu 1 map atau apa tapi gak langsung mati tuh tadi yang cloner-cloner itu gak langsung mati ya atau mungkin tuh itu hasil dari cloner mati abis itu dia baru keluar cloner ya bisa jadi juga sih ya kayaknya sih 1 map sih 1 map temen-temen kena ya cuman yang gue bingungin setelah dia udah pake exodia nih apa yang terjadi nih apakah dia bisa aktif sendiri nanti atau gimana kalau bisa aktif sendiri wah itu OP banget sih ya kalau dia bisa aktif sendiri ya sampai mungkin 5 menit gitu cooldown tiba-tiba aktif sendiri nah itu itu bagus sih itu bagus jujur aja itu bagus temen-temen ya itu bagus coy itu bagus itu bagus jadi dia kayak pasif lah istilahnya kayak pasif tapi kita pasifnya harus ngumpulin kartu dulu ya jadi kita harus pake yang aktifnya dulu sampai kita bisa dapet pasifnya si exodia ini temen-temen ya jadi ya lumayan ribet sih sebenernya lumayan ribet sih ribet banget nih kartu sumpah ini unit paling ribet tau gak sih pake kartu-kartu kayak gini tapi animasinya kece sih kalian bisa lihat tadi exodia-nya ya gila sih itu aja temen-temen kayaknya untuk video kita kali ini ya Yugi B6 atau The Paroh ya ini gue gak tau bakal masuk meta apa enggak kayaknya sih masuk sih kalau yang tadi gue bilang bener ya jadi dia bisa aktifasi sendiri kayaknya sih masuk kalau kayak gitu temen-temen ya cuman nih cuman ya ini pasti apa ya bakal makan banyak banget waktu sih temen-temen ya karena kita masih draw card sampai 40 pak bener-bener kartu harus habis cu itu yang bikin ribet sebenernya cuman ya ya kalau kalian mau silahkan kalian dapetkan temen-temen ya mungkin akan jadi meta I don't know kalian komennya di bawah cu kalau menurut kalian kayak gimana nih unit 1 ini temen-temen ya ya thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir like jika gak suka dislike jika gak suka subscribe jika mau gak usah sebebas kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye-bye do baby baby run baby baby run no I won't run bye